Halo bos saya putus nertawan hari ini saya akan membahas tutorial penting untuk pos jadi tutorialnya itu ya cuy biar hasil rendernya mentul ya jadi mantap betul itu maksudnya jadi hasil rendernya tidak rusak dan juga Hai tidak mengecewakan gitu jadi dia selama ini kok udah render di kualitas 720p atau 1080px masih ada bernyek-bernyek gitu pas dia bagian sien-sien butuh kecepatan tinggi pergerakannya bisa FPSnya tiba-tiba ada 30 frame berbeda setiap detik nah disitu ada kekacauan kekalitan kerusakan grafik karena Hai tidak sanggupnya bitrate sehingga hasil rendernya di Pegaspro cenderung akan lebih besar size-nya atau ukuran hasil rendernya sangat boros dan listrik juga boros dengan waktu juga boros dengan time boros dengan semuanya jadi saya sarankam untuk menggunakan ini bos perlu mengerti ada dua yang harus diperhatikan untuk diedit ya terbagian ini ini adalah bagian render properties disini nanti akan dihilangkan resample dengan cara klik kanan di video karena kalau ada resample resample hari Indonesia kan mungkin 15 frame per second sementara hasilnya memang begitu tapi hasilnya bernyek dan sementara yang aslinya bagus jadi seringnya begitu di Pegaspro file asli mentahnya bagus hasil rendernya besar jadi sekarang waktunya untuk mambas nih kerusakan di frame-frame kecepatan tinggi di frame berbeda supaya dia terlihat lebih enak lebih lebih seperti aslinya gitu file mentahnya supaya tidak langsung bernyek kita jadi pertama-tama di explore ini ini explore ya harus temakan file video dulu jadi contoh videonya ini akan dimasukkan dimasukkan bisa drag and drop as ya jadi nah seperti itu nah nah jadi dia selesai memproses selesai untuk menyelesaikan dulu di frame-nya biar lihat terisi yang kosongnya ini ya jadi dia ditarik-tarik ini atau kalau misalkan udah bisa bisa dipilih-pilih disini di presetnya set artinya settingan yang udah disimpan jadi saya ada kasih nama tertentu supaya di project saya juga sama projectnya itu supaya dia luas seksimal udah berisi semua jadi tidak ada bagian celah yang dibuang-buang atau disiakan di bagian layar nanti hasil rendernya supaya enak juga dilihat bahwa sekarang biasanya itu kalau ngambil gambar dari HP kemudian dirender pakai PC personal komputer itu ada celah hitam di sebelahnya itu terbuang jadi dia pas mutar lagi pas streaming video itu asal gambarnya bakal kecil sementara celah yang terbuang itu sangat banyak sekali jadi itu sangat merugikan size dari kontennya kuota internet dan juga waktu simpas waktu merendernya banyak karena walaupun dia hitam ternyata dia ngabisin waktu render juga yang lama Oke selanjutnya membahas tentang menghilangkan resempel di bagian timeline video ini bukan projectnya tapi masih di timeline dulu jadi diklik kanan nah terus kebawah aja terus sampai dapat properties nah disini nah disinilah paling penting lah syarat paling mutlak biar dia biar dia tidak dibuat-buat lagi premnya murni seperti asli prem tiap rem itu mulus bagus gitu karena kamera misalkan punya kamera bagus tapi hasil rendernya ada resamplesnya dibuat-buat seolah-olah malah aja dikabur dengan kayak jadinya saya siap punya sekarang diprojek dulu ya ini rusak saat hasil rendernya supaya mirip aslinya itu resample modenya resample modenya disable setelah disable untuk setting yang lainnya mengikuti seperti ini karena sangat boros tentunya bisa jadi ini untuk konsultannya sultan 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 ini setiap pergerakan tuh tiba-tiba sudah kabur gitu tapi kalau udah disable